Aku udah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Masjid. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tampak sumringah dengan hasil hitung cepat pilpres 2024 yang mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming unggul. Seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024 di G-Expo Kemayoran, Jokowi buka suara soal hasil hitung cepat atau quick count pilpres yang kemungkinan besar. Akan berlangsung satu putaran, Kamis, 15 Februari 2024. Jokowi tampak beberapa kali tersenyum mendengar pertanyaan mengenai hitung cepat pilpres. Ia mengatakan hitung cepat atau quick count merupakan metode ilmiah. Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU RI. Jokowi juga meminta masyarakat, ojo kesusu, atau jangan buru-buru dan sabar dalam menunggu hasil resmi dari KPU. Diketahui, beberapa lembaga survei nasional telah memunculkan hasil hitung cepat atau quick count atas pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Satu di antara lembaga yang mengeluarkan hasil quick count tersebut yakni Litbang Kompas. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyampaikan hasil hitung cepat atau quick count berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil real count sementara dari KPU menunjukkan perolehan suara pasangan Prabowo dan Gibran Perkamis, 15 Februari 2024, sekira pukul 12.40 WIB Paslon 02 masih mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan total suara 56-11 persen. Kemudian Paslon nomor urut 01, Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 24-55 persen. Kemudian Paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan hasil perolehan pukul 19.34 persen. Jadi gimana Pak? Hasil penghitungan Bitcoin itu adalah penghitungan Bitcoin ya. Tapi apapun kita harus menunggu resmi dari kampung. Jadi sabar. Pak sudah bertemu dengan Mas Gidan dan mengasih Pak. Sabar. 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 Sabar.